Pernah diganggu mantan Atta Hilintar, Aurel Hermansyah sebut sang suami begini. Aurel Hermansyah baru-baru ini berbincang dengan Olah Ramlan dalam tayangan Youtube. Dalam kesempatan tersebut, Aurel membagikan banyak cerita mengenai kehidupan rumah tangganya bersama Atta Hilintar. Olaupun penasaran dengan tudingan bahwa Atta adalah seorang playboy dan jumlah mantan berasih sang suami Aurel tersebut. Ya, mantan ada kalau nggak salah 4 atau 5 gitu. Ya, dia playboy tapi dia memang senang kenalan aja, ujar Aurel. Aurel lantas mengaku bahwa dirinya termasuk perempuan yang pencemburu. Namun Aurel berujar tak pernah merasa cemburu terlalu berlebihan. Cemburuan cuma bukan tipikal yang cemburuan banget ingkap Aurel. Siapa sangka Aurel ternyata pernah diganggu oleh mantan kekasih Atta saat pertama kali pacaran dengan sang suami. Namun Aurel memilih untuk cuek dan tak menghiraukan mantan pacar Atta yang mengganggu tersebut. Kalau mantannya Atta dulu pas awal-awal pernah ada yang ganggu, aku juga nggak tahu alasan mantan nggak bisa lupakan Atta sampai mengganggu, kata Aurel. Cuma ya aku cuekin aja, malah dia kasihan karena aku dicecer abis-abisan sama mantan dia. Itu satu apa dua ya, lupa aku sambungnya. Selain itu, Aurel merasa bahwa Atta termasuk pria yang punya banyak kenalan wanita. Pasalnya Atta disebut Aurel sebagai pria yang mudah bergaul dengan siapa saja. Meski begitu, Aurel menilai bahwa sang suami adalah sosok pria yang berbeda dari yang lainnya. Hal tersebut yang kemudian membuat Aurel merasa jatuh cinta kepada Atta. Jadi sebenarnya Atta itu kan waktu aku pertama kali kenal, memang orangnya mungkin suka flirting, tapi beda ya sama cowok-cowok jaman sekarang. Nggak kayak cowok jaksel, kata Aurel. Cowok jaksel tuh dari beberapa kali aku kenalan, ada yang langsung ajak jalan. Kalau Atta tuh cara dia deketin cewek, nggak yang langsung gitu loh. Jadi basa-basi dulu, dia beda tutupnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!